kuat ya saya mundur gitu pernyataan Presiden Jokowi ini memunculkan banyak reaksi dari para guru besar aktivis pro demokrasi yang sungguh menyayangkan pernyataan Presiden seperti ini saya ingin, kalau Prof masuk sendiri enggak, saya enggak berkomentar, guru besar itu jalurnya lain, dia murni akademis dan etika, seperti yang dibelajar di kampus, saya kan saya kan pesaing ya, saya nih politikus nanti apapun yang saya bilang wah ini dinilai macam-macam silahkan, itu akan bergulir sendiri sejauh yang saya tahu itu akan bergulir sendiri seperti efek domino ini akan kesini, 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 kesini kayaknya ya, kalau yang saya lihat. Karena kemarin UGM, para guru besar UGM Sivitas Akademika sudah mengeluarkan pernyataan darurat demokrasi merindukan Presiden yang mencontohkan negarawan lalu ada juga UI lalu kemudian ada UI UI besok ya dan UI hari Jumat besok menurut Pak Mahfud, ini sesuatu yang sudah Anda lihat sejak awal hanya baru menggelinding atau ini sesuatu yang sebenarnya memang akan baru menggelinding tapi akan jauh lebih besar pada akhirnya ini baru menggelinding sesudah Pak Jokowi tanggal 24 itu mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye Menteri boleh gitu karena itu menimbulkan kontroversi baru di kalangan akademisi karena pasal yang lain yang melarang juga Presiden harus tidak boleh tidak netral itu ada kan sehingga ada yang mengatakan Presiden boleh berkampanye itu kalau dia incumbent Menteri boleh kalau dia calon gitu nah yang begitu dan itu pun harus cuti kan begitu itu timbul problem seperti itu masalah seperti itu kemudian orang semakin gerah seperti UGM yang sudah lama kasak kusuk kasak kusuk gitu tidak bisa ditahan muncul UI pun muncul kok saya belum gitu lalu kampus lain mau lain nih sudah saya dengar sih di beberapa tempat tapi saya sama sekali tidak punya hubungan dengan itu saya ini sekarang kontestasi politik jadi Anda menahan diri untuk mengomentari iya saya menahan diri apa tanggapan seorang Prof Mahfud MD tentang reaksi para guru besar sivitas akademika yang melihat sekarang ada kemunduran demokrasi lalu kemudian hilangnya sikap kenegarawan dari seorang Presiden Anda menolak untuk mengomentari itu iya saya lepaskan dulu status profesor saya karena sekarang saya ini kontestan politik nanti apapun yang saya katakan nanti ada yang menilai macam-macam ya biarkanlah kampus itu bergerak sendiri tetapi kalau saya sendiri memang ya pemerintahan ke depan itu kampus itu harus didemokratisasi karena selama ini kampus itu itu dikooptasi dulu seketat order baru pun ya itu kalau akademisi kan dihormati ya nah sekarang enggak semua kalau pemilihan rektor ada tim sukses mencari channel ini channel itu lalu pendapat-pendapat akademik sekarang bercampur baur kesannya apakah ini pendapat politik praktis atau pendapat akademik gitu menurut saya kedepannya harus didemokratisasi kampus itu apa palang pintu etika sebenarnya ya yang selama puluhan tahun di Indonesia itu buat apapun otoriternya negara kampus tetap tangguh gitu nah yang sekarang nih saya lihat sistem pengelolaan kampus itu sudah terlalu banyak dicampur oleh politik terlalu birokratis gitu bukankah Prof. Mahfud ada di kabinet seharusnya Prof. Mahfud sudah melihat itu sejak awal dan ini yang dari dulu pro para aktivis pro demokrasi sudah menyuarakan ini dengan begitu kerasnya itu dimensi etis juga saya kan Menteri Polhukam yang harus mengurus gitu Menteri Menko bidang manusia PMK misalnya PMK dan Mendikbud kalau saya sudah bilang ke teman-teman di Kemdikbud jangan digitukan dong kampus gitu kampus itu bagaimanapun itu rohnya sebuah apa namanya kemajuan dan palang pintu untuk menjaga etik dan moral itu biasanya dari kampus-kampus sana punya Dewan Guru Besar punya Senat punya kebebasan membar punya kebebasan membar akademik itu kan kampus nah sekarang orang mau ngomong takut itu kampus apaan saya bilang tapi saya tidak katakan ini ke publik kenapa saya Menko Polhukam itu urusan Menko Polhukam untuk PMK sebenarnya Anda sudah melihat itu tapi Anda menahan sudah lama karena dalam beberapa kesempatan Prof Mahfud ketika dikritik bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi itu kebebasan berekspresi bersuara itu sudah dibungkam tapi kan Prof Mahfud yang membela Prof Mahfud bahkan mengatakan itu banyak orang mengatakan macam-macam tidak diapapain itu dalam konteks undang-undang ITE konteksnya kan sekarang media sudah terbuka Rosy bisa bicara tanpa takut tapi untuk konteks kampus itu saya melihatnya lain misalnya begini saya sangat tidak setuju pemilihan rektor misalnya harus mendapat dukungan 35% suara harus dari pemerintah sehingga orang yang sudah menang kademiknya punya kubahawan pemerintah bilang tidak karena mungkin beda politik atau karena dicampur oleh partai politik lalu tidak jadi sehingga sekarang ada gejala orang kamu memilih pemilihan rektor itu membentuk tim sukses setiap partai politik ini kalau saya jadi itulah yang kemudian menjelaskan bagaimana suara-suara kritis dari banyak universitas terbungkam karena rektor itu bagian dari kepanjangan pemerintah betul terbungkam karena itu kepanjangan pemerintah dan selalu saya katakan demokrasi dan hati norani itu akan selalu mencari jalannya sendiri nah sekarang jalan sendiri itu sudah dibuka tidak melalui struktural kan mereka civitas akademika siapa civitas akademika itu bukan lembaga civitas akademika itu himpunan orang-orang yang diketemukan namanya civitas akademika tidak kalau dulu kan bisa dewan guru besar yang bersuara kan iya kan sekarang civitas akademika orang yang merasa pernah menjadi mahasiswa pernah menjadi pejabat disitu datang semua menyatakan pendapat artinya demokrasi ya dan hati norani itu tidak bisa dibungkam pada saatnya akan membuka jalannya sendiri dan sekarang sudah mulai buka-buka itu sudah mulai ada banyak gerakan-gerakan di bawah dari kampus-kampus sudah mulai bergulir Prof. Mahfud ada kekhawatiran juga ketika situasi kemudian memanas apakah pemilu bisa tetap sesuai jadwal mudah-mudahan mudah-mudahan pemilu sesuai jadwal soal kekhawatiran saya tidak memanas-manasilah pokoknya mudah-mudahan sesuai jadwal selamat menikmati selamat menikmati